Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya sahabat terus mari jaca channel masih dalam video edukasi tanaman dalam video kali ini saya bertiga bersama dengan Mas Agus dan juga Pak Udi beliau sangat senior sekali dalam masalah perbonsayan teman-teman kali ini kami bertiga akan menelusuri bantaran sungai Jibet teman-teman berada di daerah perbatasan bolang dan di jeruk kecamatan Dayelukur menurut kabar disini banyak sekali tanaman loa di hadapan kita ini ada pohon loa besar teman-teman nanti kita ambil dari singgahnya teman-teman di hadapan Mas Agus ini ada bonggol pohon loa yang sudah kebang mungkin sama orang yang ingin bonsai juga teman-teman namun ini terlalu besar untuk kita bawa sekarang bongkarannya juga terlalu susah kita cari yang agak kecil aja luar biasa sekali teman-teman ini tanaman loa nya kalau dibikin bonsai ini jadi bonsai jempolan ini teman-teman mantap ya ada banyak pohon loa disini teman-teman masuk ini saya lihat ini yang ketiga nih dari tanaman yang tadi saya lewati ini yang ketiga besar sekali ini berada di tengah-tengah sungai ya teman-teman sudah mulai berbuah juga akarnya sudah bagus sudah banyak teman-teman ini buahnya teman-teman seperti ini ini yang sudah jatuh sudah matang biasanya dibawa sama burung ataupun hewan yang lainnya menyebar kemudian tumbuh di tempat yang lain ya kita lanjut teman-teman kita ke bawah dulu untuk pengambilan bonsainya atau bahan bonsainya nanti sekarang kita jalan-jalan dulu ya ngecek barangkali ada yang lebih bagus tanaman boh luarnya ini ada satu pohon lagi teman-teman yang dekat kita kemudian satu lagi sana satu lagi sebelah sana saya hitung ada sekitar 8 sampai 10 pohon disini untuk pemburuan kali ini kita fokuskan ke akar ya teman-teman karena untuk batang ini banyak bagi apa ini Mas kembali lagi besok sekarang kita ambil akar yang udah tumbuh ya teman-teman jadi penanamnya juga akan lebih mudah teman-teman Hai karena loa termasuk tanaman yang mudah dikembang biakan nanti dengan akarnya saja itu akan mudah untuk tumbuh teman-teman yang belum mendukung channel saya silahkan teman-teman subscribe like share kemudian nyalakan loncengnya dan teman-teman mendapatkan notifikasi pada video saya selanjutnya akar loa yang sudah berada di selas-sela bebatuan itu sangat bagus sekali untuk dijadikan bonsai karena akarnya sudah terbentuk teman-teman itu akan mempermudah kita dalam pembuatan bonsai teman-teman bonsai on the rock itu menjadi salah satu pilihan yang sangat bagus teman-teman untuk akar loa yang sudah terbentuk seperti ini kita cuci dulu mantap kan teman-teman kita dapat satu nih bahan bonsai kita lanjut ke tempat selanjutnya teman-teman ada beberapa pohon lagi di depan ini pohon yang berikutnya yang ini agak fenek teman-teman kayaknya ini anakan dari pohon loa yang ada di atas tadi sudah berbuah juga pohonnya sudah besar disini ada bekas pemotongan juga teman-teman mungkin juga diambil oleh teman-teman kita pencinta bonsai keunikan bonsai loa teman-teman kita bisa lihat disini di batangnya akan muncul buah seperti ini nanti ketika kita punya bonsai pohon loa ini keunikannya seperti ini ada buahnya ini akan menambah estetik pada bonsai yang kita punya nanti mas Agus sudah mendapatkan akar bonsai loa yang bagus teman-teman kita lanjut ke tempat selanjutnya disana sudah ada pohon loa lagi teman-teman disamping mencari bahan bonsai teman-teman disini kita bisa memanjakan sejenak mata dan pikiran kita untuk melihat keindahan alam daya luhur yang begitu mempesona sehingga keesokan harinya pada saat kita bekerja mata dan pikiran kita akan fresh kembali dalam pembongkaran seperti ini kita harus sebanyak bersabar teman-teman karena akarnya telah masuk ke celah-celah bebatuan sehingga akan menyulitkan kita dalam mengambil bahan bonsainya dalam pembongkaran bonsai di tengah sungai seperti ini kita harus memperhatikan cuaca teman-teman kita melihat keadaan cuaca yang ada di hulu sungai karena sewaktu-waktu ketika hujan disana air yang ada di hilir ini akan tambah besar dan akan bisa membahayakan kita yang ada di hilir teman-teman sepertinya Pak Wodi sudah mendapatkan akar yang dicarinya teman-teman akarnya sudah panjang namun pernah disini banyak mengandung lumut harus dicuci dulu sampai bersih ini hasil pemuruan hari ini kita mendapatkan banyak bahan bonsai nanti suatu saat kita ke sini lagi untuk mengambil batang dari pohon loa ini sekarang kita fokus ke akarnya dulu karena ini juga jaraknya jauh kita harus banyak membutuhkan tenaga silakan teman-teman subscribe, like, share kemudian nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan ketika saya upload video yang baru terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video saya ditunggu video-video selanjutnya masih dalam video edukasi tanaman semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh